dan keluarga, mengasihi sesama dimulai dengan mengasihi diri sendiri tetapi bukan untuk kepentingan dan kepentingan diri sendiri seseorang yang tidak mengasihi diri sendiri akan sulit bahkan tidak mungkin mengasihi sesama dengan tulus dan kerdahat Halo, apa khabar semuanya? Halo, oma-opa Halo, adik-adik Halo, kakak-kakak Wih, rambut sekali ya Hari ini tampak ramai Ada adik-adik, ada mama kakak, ada oma-opa, ada mama bapak Bapak-bapak, ramai ya Pak? Iya Pak, ada bapak-bapak Ibaik So, orang bilang penting sekali loh untuk kita menerima dan mengasihi diri sendiri karena dengan kita menerima dan mengasihi diri sendiri kita akan memiliki kesehatan mental dan kehidupan sosial yang baik katanya Hidup kita seperti buku yang terbuka yang dapat dibaca setiap orang dan orang lain akan terpengaruh baik secara positif maupun secara negatif orang yang mengasihi dirinya sendiri akan memperlakukan orang lain dengan baik karena kita akan mengasihi orang lain seperti kita juga mengasihi diri sendiri katanya begitu Pak benar gak sih Pak? kalau menurut Bapak itu benar tapi pada kenyataannya banyak orang itu dengan rasa benci pada dirinya orang yang membenci diri sendiri sangat berberita dia menyalahkan dirinya bila sesuatu tidak berjalan dengan baik seperti yang diharapkan orang yang membenci dirinya sendiri akan konflus padahal negatif atau pesimis yang berkelebihan suka membandingkan diri sendiri dengan orang lain cenderung rendah diri dan tidak percaya diri sulit menerima pujian dari orang lain karena tidak layak untuk dipuji sulit menerima kritikan atau beberapa orang lain takut bermimpi yang membuatnya sulit mengembangkan potensi diri pada tingkat tertentu bahkan dapat merusak diri dengan pakat berlebihan mengasihkan diri hidup dengan arroba rentan dengan keinginan bunuh diri semuanya apa dengarnya pertanti orang yang membenci dirinya sendiri bisa melakukan banyak hal ya pak kenapa ya orang bisa membenci dirinya sendiri ya pak mungkin ini mungkin mungkin ada beberapa kecepat orang bisa membenci diri sendiri yang pertama nih mungkin pernah memiliki trauma masa lalu trauma pada orang tua saudara guru atau teman masa kecil menanamkan pandangan buruk yang berpengaruh sampai dewasa orang-orang yang berkomentar buruk itu akan membuat orang pada akhirnya membenci diri sendiri orang-orang yang masa kecil mengalami kekerasan fisik atau minimusional akan berpengaruh dengan perolah pikir mereka tidak mayan dicintai dan cenderung memandang dunia tidak aman dan orang lain berbahaya penyebab lainnya nih memiliki sifat perfeksionis atau ekspetasi yang terlalu tinggi ketika apa yang diharapkan tidak sesuai dengan harapan akan timbul kritik batin terhadap diri sendiri yang membuat dirinya membenci dirinya sendiri untuk pulih dari kebencian terhadap diri sendiri diperlukan beberapa usaha seperti melawan pola pikir negatif dan menggantinya dengan pola pikir positif lalu memiliki self-talk positif belajar memahamkan diri sendiri saat melakukan kesalahan ataupun saat sesuatu tidak diharapkan belajar untuk menyukai dan mengasih diri sendiri belajar untuk menerima pujian berbumpul dengan orang-orang yang membangun nah itu betul pak kita harus memilih kesadaran ya pak bahwa kita diciptakan istimewa oleh Tuhan diciptakan kita serupa dan segambar dengan Tuhan Tuhan mengaruh bahkan kemampuan yang luar biasa dan unik dalam diri kita kita berharga dan istimewa di mata Tuhan berarti kalau kita berharga kita berharga berarti penting juga diri kita bagi orang lain bagi diri kita sendiri ya pak kesadaran ini akan menghapus perasaan negatif terhadapnya sendiri dan menolong kita untuk menghargai diri kita sendiri ya pak berarti semua bermula dari diri kita ya pak betul itu, papa setuju, sangat setuju baiklah pak, kita sudahi dulu buka kita pak Ita, daa daa teman-teman dadah hari ini adalah minggu terakhir dari bulan keluarga dan kita akan menutupnya dengan ajakan mempersembahkan hidup keluarga kepada Allah yang dimujukkan hidup saling mengasihi di akarai bapak keluarga dan sesama yang didasari dengan mengasihi diri sendiri terima kasih terima kasih terima kasih